Jadi sentimen agama itu menguat karena ada krisis pandemi seperti ini. Tetapi perilaku bagaimana menyikapi tokoh-tokoh agama, juga masyarakat keagamaan, itu sangat bergantung pada banyak hal. Termasuk diantaranya adalah karakteristik dari masyarakat beragama sendiri. Apakah sudah mulai rasional? Apakah masih sangat emosional? Itu tidak terjadi pada saat pandemi karena religious gathering itu kumpulan-kumpulan keagamaan itu dilarang oleh pemerintah sehingga aspek-aspek yang harusnya ada dalam satu paket pelibatan tokoh agama itu ada yang hilang. Dan selanjutnya, pemateri kedua, Assalamualaikum, Bapak Dede Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam kesempatan webinar yang sangat menarik. Beliau adalah guru saya ya, dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, 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 ya. Ya, Pak. Oke, Bapak. Terkait dengan COVID-19, impotemi, dan sentimen keagamaan akan dibahas dan diulas oleh Bapak Dede Sarif. Bapak dokter Dede Sarif. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sengaja pakai kopeah karena, apa, dari Sunan Gunung Jati ya. Kalau Nofri kan dari, apa namanya, dari UNE, Irak Irlangga. Jadi, tidak pakai kopeah mungkin begitu. Tapi kalau teman-teman tahu, Nofri itu dulu waktu kuliah S1-nya lebih sering pakai kopeah dibanding saya. Tapi karena sekarang mengajarnya di perguruan tinggi yang non-agama mungkin jadi tidak pakai kopeah. Begitu. Saya senang sekali bisa silaturahmi dengan Mas Nofri. Dan biasanya kalau di ruang digital, bukan di ruang digital, ini tidak bisa terfasilitasi. Tetapi dengan adanya situasi seperti ini, ini sebuah berkah juga bagi saya. Setidaknya sudah dua kali ya saya ketemu dengan Mas Nofri ini. Dan saya sampaikan ke Agus, ke apa namanya, ke teman-teman di CIC. Bukan CIC, saya nyebutnya CIC saja. Nah, ada penontonnya, ada pemirisannya, jadi saya agak lebih serius. Sebenarnya tidak biasa juga kalau ngobrol dengan Nofri itu agak seriusan. Baiklah. Saya senang juga tadi sudah dimulai dengan pembahasan yang lebih teoritis oleh Mas Nofri tadi, sehingga saya tidak harus berangkat dari basis teoritis di mana saya akan menjelaskan tema yang disampaikan oleh CIC yang disampaikan kepada Anda. Kemudian saya juga senang sekali tadi Nofri memulai dengan sebuah statement bahwa bahwa dunia digital, Facebook, kemudian Twitter, dan Instagram, atau Instagram gitu, itu adalah bukan sesuatu yang negatif. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa ada nilai positifnya juga. Dan bagi saya sebenarnya saya adalah, ya termasuk mu'alaf sebenarnya, mu'alaf di umur sosmedia seperti ini. Saya baru buka punya account sendiri sekitar 3 minggu yang lalu. Dan ya sahabat sungai bisa lihat pakai baju seperti ini dan ternyata banyak sekali jamaah saya di sana, Mas Nofri. Ada juga ternyata, Alhamdulillah. Jadi saya senang sekali dengan statement yang pertama tadi. Bahwa ini, dunia sosmedia ini harus dimasuki oleh orang-orang yang punya komitmen untuk menyebarkan kebaikan di situ. Karena kalau kita tidak terjun ke situ, habislah dunia itu oleh berbagai konten yang tidak mendidik begitu. Dan saya sudah nawai itu untuk, apa namanya, terlibat dalam dunia media sosial seperti itu. Baiklah para pemirsa semua, saya akan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak teoritis seperti itu sudah tadi disampaikan oleh Mas Nofri. Saya akan menjelaskan pada hal-hal yang lebih praktis, yang kasus saja yang terjadi di Indonesia. Ini tadi juga sudah disampaikan tentang tiga jenis epidemis. Di sini ada disinformasi, kemudian ada mal informasi, kemudian ada misinformasi. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, saya ingin menjelaskan kaitan langsung antara pandemi ini dengan persoalan keagamaan. Jadi pada kemunculan dari COVID ini, itu terdeteksi pada Desember 2019. Tapi pada saat itu belum begitu menyebar ke berbagai dunia, termasuk ke Indonesia. Bahkan ke beberapa negara yang mungkin secara geografis berdekatan dengan China. Tetapi pada beberapa bulan selanjutnya, itu terjadi di beberapa tempat. Dan salah satu klaster atau tempat yang menyumbang pada orang yang terinfeksi, itu adalah rumah ibadah. Sehingga kemudian dikenal dalam pemberitaan, ada yang disebut dengan klaster rumah ibadah. Misalnya saya di sini menuliskan, salah satunya ini terjadi di gereja. Namanya gereja Saranai Jail di Seoul, Korea Selatan. Nah, dalam berita yang saya baca, ini ada sekitar 457 jamaah yang terinfeksi ketika mereka melakukan kebaktian di sebuah gereja di Korea. Ini terjadi sekitar Agustusan, bulan Agustus. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni, sudah agak lama. Lalu kemudian juga yang menarik kasus itu juga terjadi pada kegiatan Tabrik Akbar. Tadi Akbar yang diselenggarakan oleh jamaah tablik, itu di Kuala Lumpur. Dari banyak sekali jamaah yang hadir pada acara tersebut, ada sekitar 12 orang yang terinfeksi. Lalu kemudian beberapa kasus lain juga ke Indonesia, itu ada yang disebut dengan klaster goa di Sulawesi. Dan itu ada sekitar 64 jamaah, termasuk juga dari jamaah tablik, yang terindikasi positif COVID-19 ini. Nah, terakhir-terakhir ini, kalau teman-teman semua melihat berita, membaca berita, ada sebuah klaster baru yang disebut dengan klaster pesantren. Jadi beberapa pesantren yang semula menolak untuk meliburkan kegiatan pembelajaran, tapi juga ada yang tetap kekeh laksanakan kegiatan pembelajaran, itu menjadi satu klaster tersendiri di mana banyak sekali santri yang terkena COVID-19 ini. Nah, maksud saya menjelaskan ini bahwa salah satu persoalan yang kemudian dihadapi oleh Indonesia dan mungkin juga beberapa wilayah di dunia adalah terkait dengan bagaimana sikap kelompok keagamaan menghadapi situasi pandemi seperti ini. Jadi fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, kita juga menyaksikan beberapa kegiatan keagamaan yang besar di dunia, itu juga di-stop, dihentikan dulu, termasuk juga ritual tahunan seperti ibadah haji ke Mekah, bahkan juga umroh yang bisa dilakukan kapan saja itu juga di-stop. Tahun kemarin ini adalah sebuah sejarah yang besar, bagaimana suatu ritual keagamaan yang sangat sakral, yang sangat besar, itu bisa dihentikan oleh sebuah peristiwa yang tidak kasat mata, yaitu adanya COVID-19 ini. Nah, itulah kemudian yang mendasari kenapa Haromain, dua tempat suci itu kemudian ditutup, tidak ada lagi pelaksanaan ibadah yang besar seperti itu. Nah, yang menarik juga dari China, lalu kemudian dari Wuhan, itu peristiwa penyebaran terdekat dari Wuhan itu lalu juga terjadi di Iran. Dan salah satu wilayah yang terberat, yang terkena oleh terjadinya COVID-19 ini adalah di daerah Qum. Qum itu adalah salah satu kota suci di Iran, dan itu menjadi satu pusat penyebaran COVID yang terbesar di Iran. Lalu kemudian di, apa namanya, di Fatikan juga demikian, ada Italia menjadi negara yang sangat parah sekali, mendapatkan, apa namanya, serangan-serangan dari COVID ini. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin juga ada kaitan antara tipologi sebuah masyarakat tertentu, di mana semakin tinggi intensitas kegiatan keagamaan dalam sebuah masyarakat, itu juga potensi untuk proses penyebaran semakin luar biasa. Maksudnya karena proses keagamaan itu selalu dilangsungkan, ada beberapa kegiatan yang bersifat kolektif, dilaksanakan secara bersama-sama, secara berjamaah, sehingga proses penyebaran yang dilakukan secara fisik itu juga sangat mudah terjadi. Nah, dari situasi seperti itulah kemudian, sentimen agama itu muncul. Jadi sebenarnya dalam analisis sosiologi agama, sentimen keagamaan, sentimen keagamaan itu adalah sebuah, jadi dia terkait dengan emosional, dengan perasaan, perasaan keberagamaan, dan biasanya diasosiasikan dengan sesuatu yang dia anggap suci atau sekret dalam teori-teori durhem. Nah, dalam sentimen keagamaan itu ada tiga hal nanti yang nanti harus diperhatikan. Yang pertama ada terkait dengan faith, dengan keyakinan, kemudian ada hope, dengan harapan, atau dalam bahasa Arabnya menjadi roja, dan kemudian juga ada love atau mahabbah kecintaan. Jadi ada iman, ada roja, ada mahabbah, ada tiga hal ini. Nah, perasaan-perasaan seperti keyakinan, kemudian harapan, hope, kemudian mahabbah, itu adalah bagian dari sentimen keagamaan yang akan semakin kuat, semakin muncul ketika ada dalam situasi krisis. Jadi ketika krisis itu berkembang, baik dalam pengerjaan krisis karena seperti COVID-19 ini, atau juga karena disaster misalnya, atau juga karena perang misalnya, itu juga sama nanti akan membuat kelompok-kelompok keagamaan atau orang-orang yang beragama memiliki peningkatan sentimen keagamaan. Dalam bentuk ada yang keyakinan semakin tinggi, kemudian harapan pada agama juga semakin tinggi, dan juga kecintaan pada kajian keagamaan juga semakin tinggi. Ya, dalam definisi sederhananya juga sebenarnya kan agama itu adalah, kak itu tidak, agama itu adalah kacau. Jadi agama itu menyediakan sebuah perangkat, sebuah panduan, sebuah jalan di mana para pengadutnya akan terhindar dari situasi yang kekacauan seperti itu. Maka sangat wajar jika kemudian ketika situasi pandemi seperti sekarang ini, sentimen agama juga semakin meningkat. Tetapi pada kenyataannya, sentimen agama ini bisa jadi dua. Pertama ada yang semakin menguat, dalam pengertian dia pro terhadap keimanannya, dia semakin tinggi, semakin kuat keimanannya, semakin besar juga harapan pada agama dan lain-lain. Tapi juga ada sebagian yang melihat agama sebagai satu dimensi lain yang tidak bisa menyelamatkan situasi seperti itu. Jadi sentimennya bisa jadi berbentuk pada dua hal seperti itu. Nah, teman-teman semua, misalnya saya ketika kasus COVID ini, pada sekitar tanggal 11 bulan Februari 2020, mungkin Bapak-Ibu sekalian juga pernah melihat tayangan-tayangan YouTube yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, kuas, saya kira di sini banyak jamaahnya juga, maaf kalau ada jamaahnya. Kuas waktu itu dalam kanal YouTube-nya, ini bukan kanal YouTube Abdul Somad, tapi kanal YouTube yang saya lihat di Haji News TV, ini pada tanggal 11-20, itu pernah membuat sebuah statement bahwa Allah telah mengirim corona melindungi Muslim Uyghur. Begitu disekatakan oleh Abdul Somad. Jadi Abdul Somad ingin mengatakan bahwa wabah ini adalah sebuah tentara Allah yang dikirim ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang Muslim Uyghur yang didolimi, gitu bahasanya, yang didiskriminasi, yang menjadi bagian kelompok yang didolimi oleh orang-orang Cina, sehingga COVID itu muncul di Wuhan, di Cina, karena tujuannya adalah dia adalah Zundullah, dia adalah tentara Allah yang dikirimkan ke Cina untuk menyelamatkan Muslim Uyghur. Begitu kata Abdul Somad di YouTube yang dipublikasikan pada bulan Februari. Tapi apa selanjutnya, banyak sekali kritik dan debating atau namanya diskusi kontroversi yang muncul di beberapa platform media sosial. Kalau begitu, bagaimana dengan COVID yang ada di Arab Saudi? Bagaimana dengan COVID yang ada di Hukum, di Iran? Bagaimana dengan COVID yang ada di Indonesia? Apakah mereka masih junduloh juga? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian membelah pemahaman umat Islam pada beberapa sikap menghadapi situasi seperti ini. Dari situ kemudian ada satu respon yang resmi dari Majelis Ulama Indonesia, dari MUI. Dan pada awalnya memang MUI masih melihat bagaimana bersikap terhadap situasi seperti ini karena MUI nanti akan menjadi representasi dari kelompok agama. Sampai akhirnya kemudian mungkin sekitar Juni sudah mulai mengeluarkan fatwa. Setidaknya bukan mengulang apa yang disampaikan oleh Abdul Soma, tetapi misalnya lebih kepada hal-hal yang bersuat praktis. Misalnya fatwa untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah masing-masing, kemudian mengganti sholat jumat dengan apa namanya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Jadi saya masih ingat pada beberapa bulan yang lalu Jumatan itu menggunakan aplikasi Zoom ya. Sehingga istilahnya dirubah dari Jumatan menjadi Zoomatan. Diambil dari kata Zoomatan. Itu sudah ada kaedah fikirnya mungkin. Nah itu dari apa namanya dari MUI. Lalu juga ada sikap yang sebaliknya yang bisa dilihat. Itu ini kalau para pemirsa melihat semua, teman-teman melihat slide ini, di situ dituliskan tak perlu melirik sistem lain. Khilapah solusi tuntas atasi pandemi. Ini dari satu kelompok agama tertentu yang mungkin Bapak-Ibu sekalian yang hadir di sini paham ini datangnya dari mana. Saya tidak akan menyebutkan takut nanti menjadi persoalan juga. Begitu. Jadi ini adalah sikap yang mirip dengan posisi Abdul Somad yang pertama. Jadi dia tidak mempercayai adanya COVID sebagai sebuah ancaman, sebagai sesuatu yang penting untuk direspon dengan cara-cara yang lebih rasional. Tapi menganggap bahwa sistem khilapah itu bisa menuntaskan segala persoalan yang seperti ini. Lalu juga ada sikap yang lebih moderat, mungkin lebih rasional. Ini ada yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah dengan memberikan himbauan untuk melaksanakan ibadah yang bersifat ritual kebanyakan di masjid yang melibatkan banyak orang, kemudian dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing. Lalu juga ada dalam bentuk respon dalam bentuk fikih pandemi. Ini juga hampir sama. Isinya adalah tentang bagaimana panduan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah pada masa pandemi. Karena memang yang terdampak dengan adanya pandemi ini ada sebagian tentu saja adalah kegiatan keibadahan yang bersifat jamaah, masal, melibatkan banyak orang di ruang-ruang seperti masjid atau juga di lapangan. Karena kemudian para ahli agama, para ulama harus membuat sebuah panduan yang konteksual sesuai dengan kebutuhan masyarakat waktu itu. Nah salah satu kaedah yang kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok keagamaan yang lebih rasional adalah menganggap bahwa makosidu syariah dalam sebuah pelaksanaan ibadah itu adalah harus mendahulukan keselamatan jiwa. Jadi hipdunas atau menjaga manusia, hipdudin itu jauh lebih hipdunas itu jauh lebih penting dalam konteks sekarang. Jadi menjaga keselamatan manusia itu menjadi lebih penting dalam konteks pandemi seperti ini. Sehingga dibuatlah fikir yang berorientasi pada penyelamatan kemanusiaan. Nah lalu saya ingin menjelaskan dari kasus-kasus seperti itu sebenarnya kita menyaksikan sebuah kontestasi otoritas di ruang publik. Sebuah pertarungan, perebutan otoritas di ruang publik. Kita bisa ambil misalnya ketika mau Jumatan atau ketika mau menyelenggarakan tablik akbar, istighwajah, dan lain-lain. Itu sekarang tidak lagi mendapatkan restu dari Kiai atau dari pesantrin atau dari kelompok agama tertentu. Tetapi itu sudah menjadi pertimbangan-pertimbangan yang bersifat medik. Pertimbangan yang bersifat kesehatan. Jadi kalau saya mau melaksanakan sholat ini misalnya waktu itu idul fitri boleh atau tidak bukan lagi urusan fikih keagamaan tetapi sudah merupakan urusan medis. Nah dari situ kita menyaksikan bagaimana perebutan kontestasi otoritas agama dengan otoritas medis. Jadi melaksanakan sholat sekarang, melaksanakan sholat berjamah di majid itu bukan kaedah fikih saja tetapi juga kaedah medis atau pertimbangan medis ada protokol kesehatan. Nah yang terjadi adalah ada kelompok-kelompok keagamaan yang kemudian menolak otoritas medis tadi atau juga kehadiran misalnya negara dalam bentuk aturan-aturan yang membatasi kegiatan-kegiatan publik keagamaan itu berbenturan dengan otoritas-otoritas keagamaan yang sudah terlanjur kuat dalam masyarakat. Misalnya kan orang kalau ada persoalan akan bertanya ke Kiai atau kemudian ke Ustadz. Maka ketika terjadi pandemi orang lalu kemudian harus juga mengindahkan mempertimbangkan persoalan dari rekomendasi dari dokter, dari Satgas, bahkan juga dari aparat pemerintah. Jadi di situ ada kontestasi, kontestasi ke otoritas antara kelompok agama dan juga kelompok medis. Dalam kontestasi itu siapa yang menang? Kalau saya mungkin bukan menang atau kalah ya, tapi kita bisa melihat bagaimana perjalanan evolusi dari penerimaan kelompok agama terhadap situasi yang seperti pandemi seperti ini. Pada tahap-tahap awal memang terjadi penolakan atau denial dari kelompok-kelompok keagamaan bahwa mereka menganggap tidak ada sebenarnya COVID ini. Ini adalah bagian dari sebuah konspirasi besar untuk mengurangi, membatasi umat Islam dan lain-lain gitu. Tapi pada akhirnya misalnya pada mungkin enam bulan selanjutnya beberapa kelompok agama seperti yang saya tunjukkan di slide tadi itu sudah mulai membuka diri, membuat sebuah fatwa, membuat sebuah himbauan yang mengajak umat Islam untuk berpikir rasional. Meskipun itu juga tidak menghentikan beberapa kelompok keagamaan yang tetap kekeh melaksanakan sholat dan lain-lain. Misalnya kasus yang terjadi di Masjid Raya Jawa Barat itu gubernur menempelkan himbauan seperti apa melarang atau bahwa Masjid Agung Jawa Barat, Masjid Agung Bandung itu tidak menyelenggarakan kegiatan Jumatan. Tidak ada sholat berjamaah. Itu adalah masjid representasi pemerintah dan dibuat banner sebagai pemberitahuan. Tetapi pada sore harinya ada sekelompok orang yang kemudian menarik atau apa namanya, yang menarik banner tersebut karena dianggap itu menghalangi mereka beribadah. Biarkan saja kami beribadah. Kenapa harus takut dengan corona? Begitu perlawanan dari beberapa kelompok yang menolak apa namanya, himbauan dari pemerintah seperti itu. Nah, lalu dari kontestasi otoritas di ruang publik itu antara kelompok agama dan kelompok medis misalnya ada upaya untuk pelibatan tokoh agama dalam campaign, dalam kampanye penyadaran tentang COVID ini. Di beberapa bulan terakhir misalnya pelibatan kelompok agama sangat besar sekali. Beberapa tokoh kemudian dijadikan sebagai jubir di karumput menyampaikan kampanye untuk menjaga protokol kesehatan seperti itu. Tetapi saya melihat ada perbedaan situasi. Misalnya pelibatan tokoh agama dalam situasi pandemi kampanye untuk mengajak masyarakat sadar tentang pandemi ini dengan situasi pilkada misalnya. Agak berat yang dihadapi oleh tokoh agama dalam pandemi ini karena dia seperti melawan sentimen tadi, melawan perasaan yang begitu besar dalam masyarakat, perasaan keberagamaan yang tadinya melaksanakan sholat berjamaah, kemudian bersalaman, melaksanakan tahlilan, melaksanakan istigoza, lalu dilarang oleh tokoh-tokoh agama. Jadi di satu sisi tokoh agama berupaya untuk secara rasional menyampaikan penjelasan-penjelasan tetapi di sisi yang lain berhadapan dengan sentimen yang lebih bersifat emosional seperti itu. Nah hasilnya adalah yang tidak terlalu berpengaruh sebenarnya atau tidak signifikan. Berpengaruh ada tetapi tidak signifikan dibanding kalau misalnya pelibatan tokoh agama dalam situasi-situasi pilkada. Nah saya melihat ada hal yang hilang dalam konteks bagaimana pelibatan tokoh agama ini. Ya menurut saya memang pelibatan tokoh agama itu berada dalam satu paket kalau dalam dunia yang konvensional, offline itu kan ada satu paket. Ada tokohnya, kemudian ada jamaahnya, ada pesan yang ingin disampaikan dan juga ada kerumunan dalam bentuk jamaah. Maka disitulah terbentuk perasaan keberagamaan. Dan dari situ pula kemudian karisma seorang tokoh agama menjadi kelihatan. Nah itu tidak terjadi pada saat pandemi karena religious gathering itu kumpulan-kumpulan keagamaan itu dilarang oleh pemerintah sehingga aspek-aspek yang harusnya ada dalam satu paket pelibatan tokoh agama itu ada yang hilang. Misalnya interaksi antara kiai dengan jamaah, kemudian juga aura yang muncul dalam situasi keagamaan juga hilang. Dan itu yang kemudian menghambat bagaimana peran tokoh agama dalam situasi pandemi seperti ini. Nah penutup sebagai yang ingin saya sampaikan dengan penjelasan tadi adalah jadi sentimen agama itu menguat karena ada krisis pandemi seperti ini. Tetapi perilaku bagaimana menyikapi tokoh-tokoh agama juga masyarakat keagamaan itu sangat bergantung pada banyak hal. Termasuk diantaranya adalah karakteristik dari masyarakat beragama sendiri. Apakah sudah mulai rasional? Apakah masih sangat emosional? Pada umumnya untuk kelompok-kelompok agama dengan masyarakat tertentu mereka tetap mengedepankan pendekatan yang lebih emosional tanpa melihat aspek-aspek yang lebih rasional. Tetapi secara umum juga saya melihat bahwa proses pendekatan-pendekatan sepertinya berhasil itu pada level elit keagamaan tetapi pada level grassroots saya tidak melihat itu cukup kuat kesadaran untuk hidup dalam new normal seperti ini. Jadi kalau teman-teman semua lihat ada fatwa, kemudian ada himbauan itu adalah yang disampaikan oleh kelompok ELI. Tetapi di kelompok grassroots masih sangat banyak yang tidak menghidupkan apa namanya tidak menghidupkan persoalan-persoalan COVID seperti ini. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai satu gambaran tentang bagaimana sentimen agama muncul pada saat COVID-19 atau pandemi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.